Intro Hai guys, balik lagi dengan channel S.R.T.A.D. Babahkan Orki Kali ini saya punya yang seger-seger nih Siapa dia? Dia adalah angkrek silangan legendaris Silangan lama Dia adalah Arediagnis Bogor Atau banyak yang nyebutnya Apple Blossom Cuman saya sendiri kurang mengerti Yang varian Apple Blossom itu kayak gimana Disini, aslinya saya punya 2 tanaman dulunya Cuman yang satu mati Yang satu mati Tinggal tunggu ini Tinggal bekasnya Mati gak stress Gara-gara saya silangkan dengan Palenopsis Tapi Alhamdulillah Buahnya Jadi tumbuh Dan sudah disemai Katanya tumbuh Semoga saya tidak sia-siak perjuanganmu Nah disini Lalu untuk corak bunganya Sama kayak gini Untuk lipnya juga Sepertinya ini lebih menor Lebih pinki Dari itu Yang kembalin agak pucat Sedikit agak pucat Cuman untuk corak-coraknya Di ujung-ujungnya Terus corak yang di sekitar Sepa petalnya ini Sama aja Kayak gini Coraknya lebih ke Aragnis Hockeriana Yang ini bentuknya juga lebih ke Aragnis Hockeriana Kalau yang kemarin Agak-agak miripan Dengan Airedes Odorata Lebih kecil dari ini Jadi Tapi sedikit lebih gede Dari Airedes Odorata Nah Seperti yang saya bilang kemarin Di Apa Di video yang sebelumnya Video Airedes Odorata Silangan-silangan Airedes itu Lipnya itu mirip-mirip Kayak gini Mirip-mirip Airedes Jadi ada Yang kebawahnya Kayak gini nih Jadi Ada yang Apa namanya Disebutnya itu Aduh Inilah Jadi panjang Kayak gini Gede kayak gini Jadi enggak langsung Kayak Penopsis misalnya Itu enggak ada yang Nonjol-nonjol Kayak gini nih Yang kemarin itu Kelebihannya Kelebihannya itu Mirip banget dengan Airedes Itu dari sifatnya juga mirip dengan Airedes Sering banget berbunga Sudah Sekitaran Tiga tahun Sudah Beberapa kali berbunga Dalam setahun itu bisa sampai dua kali Kalau yang ini Dari sejak pertama menanam Sampai sekarang Baru berbunga tahun 2019 Dari sejak Empat tahun yang lalu Kalau yang itu Tahun kemarin matinya Pokoknya Setelah disilangkan itu Dia stres berat Makanya yang ini juga Aduh Saya Enggak akan pernah Menyelangkannya Kecuali Kalau memang Ada yang bagus Yang bisa disilangkan Yang kemungkinannya Lebih baik Cuman sayang banget Sekarang ngerik ini Udah mulai naik down lagi Dari sejak Tahun 60an itu Sekarang ini udah Naik down lagi Sekarang Karena katanya Ini silangan legendaris Dan sekarang Mulai langkah Karena memang Gak diproduksi kembali Gak ada yang memproduksinya kembali Gak ada yang bikin Yang ada juga Dari stekan-stekannya Batangnya Kayak gini Tapi sayang ini Belum bisa di stek nih Baru sekitaran 120 cm Sayang banget Ntar aja Kalau misalnya udah 3 meter Atau Di atas 2 meteran lah Baru saya stek kayaknya Cuman ini Kayaknya setelah Saya rekam Ini Saya potong aja bunganya Sayang banget Ini satu patah Bentuk bunganya Ini kayak Arachnis banget Cuman Lipnya Lip Airides Lip Airides Toto Sepertinya Arachnis Kayak terlalu Airides Cuman yang Ujung-ujungnya Jadi ikut ujungnya Ini Airides Airides Ujungnya total Airides Di lipnya ini Airides banget Warnanya juga Airides banget Menor banget Kayak gini Plannya Mirip banget Dengan Aragnis Kalau yang kemarin Agak-agak ke Airides Airidesan dikit Dari daunnya Agak berbeda Lebih lentur Kalau ini lebih ke Aragnis Yang ini Terus tangkainya Tangkainya Tangkai Aragnis Kalau Airides Gak sepanjang ini Kayak gini nih Airides nih Gak sepanjang Gini Jadi Gak segede-gede Gini Kalau Airides ini Agak kecil Sementara Aragnis Agak panjang Kayak gini Satunya Aragnis banget lah Terus Ini banyaknya Sebenarnya Antara Antara ya Dari Kerapatannya Kerapatannya Mungkin campuran Aragnis itu Bunganya gak rapat Terus Bunganya gak Banyak Kalau Airides Lihat aja Ini dari Buahnya ini Rapat banget Deket banget Jaraknya Dari Satu Buah ke buah yang lain Dari satu bunga ke bunga yang lain Sementara ini Agak sedikit Berjauhan Jadi ngikut Aragnis Dan Kelebihannya Yang kemarin itu wangi Kalau yang ini Kelebihannya dari gedenya Gedenya Tapi gak wangi Kalau yang kemarin itu wangi Wangi banget Wangi banget Wangi lembut Jadi mirip-mirip Airedes Gitu Tapi Berbeda wanginya Dengan Airedes Entahlah Mungkin Aragnis Maingai Hokerianai Itu Gak wangi sebetulnya Cuman Hasil perjalanannya Wanginya jadi beda Entah memang Mungkin Airedesnya Berbeda wanginya Dari yang Jawa Wanginya Lembut banget Itu pagi-pagi Sampai siang Yang biasa Kebanyakan agrik spesies itu Kayak gitu Dari pagi sampai siang Jarangnya sepanjang hari Wangi banget Kalau yang ini Gak ada sama sekali Gak ada wanginya Gak ada aroma apapun Untuk Untuk medianya Saya gunakan Tanah Pure tanah Aja Tanah Kalau ada sih Serasa ada daunan Kayak gitu juga boleh Bagus Cuman pakai pupuk Sedikit-sedikit Pupuk yang granul Kayak gitu Gak usah terlalu banyak Untuk penempatannya Yang ini Saya bertempatkan Di tempat yang Panas Lebih ke Sifat araknis Seperti tempat yang Panas kayak gitu Semoga saja Ini kedepannya Bagus lagi Ini Agak mengkhawatirkan sih Agak-agak kuning Entah mungkin karena memang Panas Atau memang Kena kemarin Sempat terserang Penyakit Kutu perisai Sekarang udah Sehat lagi Tapi mudah-mudahan Saja Ini Kuning-kuning ini Karena memang panas Nanti Saya akan potong bunganya Bikin garnis aja Di rumah Bikin garnis aja Dan buat kalian yang Sekarang punya Anggrek ini Jaga baik-baik Mungkin Tahun-tahun kedepannya Harganya lebih mahal lagi Dalam 3 tahun aja Ini naiknya udah 100% Harganya naiknya udah 100% Pas pertama beli Saya masih agak murah Sekarang Harganya ogah Harganya ogah Sayangnya Saya cuma punya satu Beli 4 Kemarin teh Dikasihkan Hadiah buat temen Tinggalnya 2 lagi Yang satu Rajin banget Berbunga Yang ini belum berbunga-bunga Baru berbunga sekarang Sudah 3 tahun Berbunga Sayang banget Sayang banget Yang kemudian teh Mati stres Terus Oh ya dulunya ini teh Anggrek ini Pas pertama Diciptakan itu Pas lagi Jaman-jamannya Bunga potong Dan Katanya Sempat di ekspor ke Australia Dari Singapura Bukan dari Indonesia Kalau nggak salah ya Dari Singapura Cuman Nggak Berkelanjutan Tidak Karena Tidak berlanjut Karena Periode berbunganya itu Kurang Kurang apa Dalam setahun itu Jarang berbunga Paling 2-3 kali Yang paling sering Kayak saya waktu itu 2-3 kali dalam setahun Jadi Permintaannya banyak Sementara Barangnya Produksinya Cuman sedikit Dan sekarang Memang yang Paling banyak Dijualnya ini Dari jenis ini Katanya Yang bunga potongnya Jarang sekali Dijual Tanamannya Jadi perbanyakannya Untuk bunga potong Bunga potong gitu Kayak Papillion Papillionanda Pride Olangka Yang sebelahnya ini Yang ini belum berbunga Kenal sama ini kan Ini yang biasa disebut Pandadoglas Atau Genta Bandung Genta Bandung Di Bandung sini Ini disebutnya Genta Bandung Metrennya Tapi Di Indonesia Umumnya Orang-orang nyebutnya Pandadoglas Nah Kalah pamor sih Sama Genta Bandung Ya Genta Bandung itu Lebih sering berbunga Dan lebih gampang Pertumbuhannya Lebih cepat Daripada Area Darkness Bogor ini Dan saya masih bingung Itu Dengan varian Apple Blossom Entah varian Apple Blossom itu Yang memang putih Dengan lip kuning itu Lip kuning Polos Dengan Sepapatannya putih Polos Saya gak punya Ataukah Ada Nismogor Apple Blossom itu Yang Ada aroma wanginya Saya Sinit banget Menemukan literaturnya Susah banget Dan pastinya Ini adalah Anggrek Legendaris Legendaris Yang dibahar banyak Secara Pegatatif Secara Pegatatif Oh iya Satu lagi Anggrek ini Sudah saya coba Beberapa kali Gak bisa disilangkan Sendiri Gak bisa diselfing Gak bisa Dikawinkan Sendiri Jadi disilangkan Alhamdulillah Tumbuh Dan sekarang Saya gak Gak mau Sementara ya Gak mau untuk menjelangkannya dulu Harapannya saya bisa Memperbanyaknya dulu Oke Sekian dulu dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan Lupa Subscribe Buat yang belum Like juga Dan share Jika seandainya Bermanfaat Dan jangan tutup dulu Channelnya Ada beberapa Video sama Beberapa Gambar-gambar Dari Anggrek saya yang dulu Anggrek saya Anggrek yang Kenangan Bye bye Assalamualaikum